Pak, sekali lagi, itu aku memberikan kesempatan di Q&A. Jadi yang chat, untuk chat, kolom chat itu ya kita ada yang mau ngobrol, ada yang mau disampaikan, silakan diketik di kolom chat. Tapi kalau mau bertanya, pertanyaannya ke siapa, dari siapa, dan dari lembaga apa, itu harus ada di kolom Q&A. Kalau enggak di kolom Q&A, aku enggak bisa bacakan dan enggak bisa direspon juga. Oke, kira-kira itu ya ketentuannya ya. Dua menit lagi kita mulai sambil menunggu Mas Andreas Harsono, panelis yang lain. Aku masih cukup terdekat. Halo Mas Andreas. Hai. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, baik. Sehat-sehat ya Mas ya, di sana ya. Ya, sehat begini, sehat. Kalian gimana? Kalimantan Tengah masih ya begini-beginilah Mas. PSBB sudah selesai, PSBB-nya enggak diperpanjang. Jadi ya, itu katanya new normal itu kan. Ya. Jakarta masih serem. Serem ya Mas ya. Ini lagi antrian ini, Bang. Baik, Pak Terus. Lagi antrian, apa, sembako ngumpul-ngumpul bantuan sosial. Ya, itu serem banget di Kalimantan Tengah nih. Jadi, karena sudah dekat Pilgub kan ya, Bangnya. Jadi, ya sudah. Bagi-bagi sembako. Mas Andreas, nanti kalau ada materi yang mau di-share, silakan share screennya aja ya, Mas ya. Nanti pada saat... Nanti share screennya bisa, itu ada tombol hijau di bawah, Bang. Ada tulisan share screen, langsung aja dari situ. Nanti Mas bisa, Mas Andreas bisa buka dulu materinya nanti langsung. Nanti Mas Andreas, kesempatan yang terakhir ya, Mas ya. Pembicara terakhir nih setelah Bang Arin dan Mas Mbak Kartika. Oke. Udah jam 11 lewat 1, teman-teman. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Semoga masih semangat semua. Terima kasih udah hadir siang ini. Jadi, ini adalah webinar series yang diselenggarakan oleh GPIC Kalimantan dan Yayasan Pusaka Bentar Rakyat. Dengan tema besarnya itu, Membedah Dinamika Pemenuhan Hak, Pegiat HAM, dan Lingkungan di Kalimantan Tengah. Nah, tetapi di webinar kali ini, karena ini berseries, ada 4 webinar. Kita akan melaksanakan selama 4 hari. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, dan tanggal 8. Nah, itu ada temanya masing-masing. Tema hari ini adalah Review Dinamika Perjuangan Pemenuhan Hak dan Demokrasi di Kalimantan Tengah. Nah, ada 3 panelist yang sudah siap dan sudah hadir di antara kita. Pada hari ini, pembicara pertama itu ada Bang Ari Rompas. Bang Ari Rompas adalah tim leader forest campaignernya Greenpeace. Beliau juga mantan. Mantan Direktur Walhi Kalimantan Tengah. Ini mukanya udah nggak asing lagi nih sebenarnya. Nama Ari Rompas ini udah nggak asing. Terus ada Mbak Kartika. Ini juga nggak asing juga di Kalimantan Tengah. Mbak Kartika itu Koordinator Serikat Perempuan Seruni di Provinsi Kalimantan Tengah. Dia juga pejuang lingkungan. Lalu, yang terakhir, panelist terakhir, ada Mas Andreas Harsono. Ini jurnalis idola saya. Idola banyak jurnalis lah. Dia nggak cuma jurnalis, tapi juga peneliti HAM. Dan sekarang ada di Human Rights Watch ya, Mas. Bukunya Mas Andreas ini udah banyak banget. Salah satu yang harus saya baca sebagai jurnalis juga. Itu adalah agama saya, jurnalismo. Oke, kita akan mulai. Nah, itu yang terakhir ya, Mas. Buku terakhir ya, Mas. Real Islam and Power. Siap-siap. Oke. Teman-teman, yang pertama di tema hari ini, Review Dinamika Perjuangan Pemenuhan Hak dan Demokrasi di Kalimantan Tengah, ada Bang Ari Rompas yang akan memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih perjuangan HAM, pemenuhan hak di Kalimantan Tengah. Beliau nggak cuma punya pengalaman di lapangan, tetapi sekarang sudah bisa memberikan banyak penjelasan. Tapi sebelum Bang Ari Rompas bicara, memberikan materinya, webinar kali ini akan dibuka oleh sambutan dari Direktur GPIC, Romo Fransani Lake, untuk membuka webinar seris selama beberapa hari ke depan. Silakan, Romo. Saya persilakan waktunya. Romo, Romo. Di-unmute dulu, Romo. Ya, sip. Ya, sudah punya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Wassalamualaikum. Om swastuom. Salam sejahtera dan namo budaya. Untuk para peserta seminar, dan para panelis, ada Mbak Partika, sahabat kita dari Progres, ada Ari Rompas, beliau salah satu guru saya dalam gerakan lingkungan hidup, dan Pak Andriah Sarsono, beliau juga guru saya dalam kursus jurnalistik sastrawi dulu, 2011 di KWI. Saya masih punya bukunya, seperti disebutkan alat tadi. saya berharap bahwa para peserta yang hadir, dan para panelis yang dalam keadaan sehat, meskipun di tengah-tengah serangan pandemi ini. Ya, kita tahu pandemik sekarang menyerang seluruh dunia. Dan, untuk planet kita di bumi ini, juga mengalami sebentuk pandemik sekian abad. Sebentuk pandemik, yang secara, sebagai tanda kutip, pandemik, dalam arti, penyakit yang mengajar lingkungan hidup, dan berdampak pada manusia. Oleh Paus Franciscus menyebut, planet ini sebagai rumah bersama, di mana penduduknya, dari waktu ke waktu, terancam kenyamanannya, kesejahteraannya, di rumah bersama ini, planet. Dan secara khusus, rumah bersama di Kalimantan Tengah, juga mengalami sebentuk, pandemik serangan sekian tahun, di bidang lingkungan hidup, dan juga berdampak pada bagiannya, baik lingkungan maupun HAM. Dan, itu menjadi satu tugas besar, PR, bagi setiap orang, bagaimana berupaya untuk, tetap merawat lingkungan hidup, khususnya di Kalimantan Tengah, dan juga, tetap menjaga keselamatan, kenyamanan, setiap orang yang punya hati, untuk berjuang, melindungi, mempertahankan, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, nyaman, bagi setiap penghuni, di rumah petang Kalimantan Tengah ini. Nah, melihat berbagai fenomena yang terapkali ada di Kalimantan Tengah, teristimia fenomena, di mana hak-hak para pegiat lingkungan hidup, pegiat HAM, berapkali terancam, maka, dari antara kita, antara lain dari, pusaka, kemudian GPIC di Kalimantan Tengah, yang mencoba mengajak, kita semua untuk melihat lebih, jeli, dan detail, seperti apa, upaya untuk memenuhi hak-hak para pegiat lingkungan hidup, dan hak-hak ini, yang terapkali terancam. Kita mencoba membuka caratan-caratan yang tersembunyi barangkali, atau yang juga tidak di hadapan kita. Kita coba melihat dan bagaimana kemudian menemukan cara untuk benar-benar pembunuhan hak itu terjadi. Maka, ya beberapa hari ke depan, mulai hari ini sampai tahun 8, kita mencoba untuk berdiskusi bersama, dengan ditemani oleh teman-teman panelis, yang mudah-mudahan oleh kontribusi para panelis, dan juga partisipasi dari peserta, kita bersama-sama akan tercerahkan dan menemukan hal yang baik dan benar dalam upaya bersama, melindungi alam ciptaan, di mana manusia itu juga ada di dalamnya. Nah, saya berterima kasih kepada para panelis yang hari ini hadir, dan juga teman-teman peserta yang ambil bagian. Ya, semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga kebaikan bumi kita, khususnya di Tampun Bumai, Kalimantan Tengah. Selamat kita berwebinar. Terima kasih. Oke, terima kasih, Romo. untuk mempersingkat waktu, karena kita punya waktu sampai jam 1, jadi setiap panelis diberikan kesempatan waktu 15 menit untuk memaparkan materinya, sisanya kita akan berdiskusi. Materi pertama akan langsung disampaikan oleh Bang Ari Rompas. Bang, silakan di-unmute, Bang. Ya, makasih, Bang Aldo. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk sebenarnya berbagi dan sama-sama belajar terkait dengan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup khususnya di Indonesia dan juga Kalimantan Tengah. Ya, karena tapi berharap memang semuanya di situasi pandemik ini kita diberikan kesehatan selalu dan terutama bagaimana sebenarnya kita terus melakukan upaya-upaya yang kritis dan juga upaya-upaya untuk penyelamatan lingkungan hidup walaupun kita kebanyakan bekerja dari rumah dan meskipun kita bekerja dari rumah pada saat situasi ini juga kita sedang juga dihadapkan pada apa apa praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah juga dengan mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini termasuk situasi apa kerusakan lingkungan yang masih terus terjadi dan mereka terus membahas undang-undang omnibus law dan kemarin juga baru mensahkan undang-undang minyurba yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Terima kasih saya diminta oleh Panitia untuk menyampaikan sebenarnya isunya agak sedikit meluas ya soal demokrasi dan hak ya di Kalimantan Tengah untuk mereview dan apa saya coba ya ini presentasi saya harapannya 15 menit bisa ini ya nanti Mas Aldo kasih tahu kalau udah ini siap-siap ya baik ya jadi presentasi ini sebenarnya saya mau kasih judul soal demokrasi dan HAM di tengah monopoli lahan dan kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah ini untuk refleksi khusus Kalimantan Tengah nah saya mau memulai sebenarnya bagaimana menyampaikan soal potret penguasaan lahan di Kalimantan Tengah karena ini sebenarnya basis sosial dari proses-proses politik ekonomi di Kalimantan Tengah dan juga apa itu berimplikasi pada pemenuhan HAM dan juga proses demokrasi di Kalimantan Tengah jadi setidaknya ini gambarannya Kalimantan Tengah ini luasannya 15,3 juta hektare itu provinsi terluas di Indonesia yang kedua setelah Papua tapi di dalam wilayah Kalimantan Tengah ini juga ada luas kawasan hutan sekitar 12 juta hektare kenapa juga saya memasukkan kawasan hutan ini karena memang kawasan hutan ini bagian dari praktek penguasaan negara terhadap wilayah di Kalimantan Tengah jumlah penduduk di Kalimantan Tengah ini hanya sekitar 2,7 juta sesungguhnya tidak terlalu besar ya kalau dengan komposisi penduduk Kalimantan Tengah tapi penguasaan lahan terhadap konsesi itu data terbaru ini 9,8 juta sebelumnya itu hampir 13 juta ya sekarang di tahun-tahun terakhir ini agak menurun karena beberapa perjinan-perjinan yang sudah habis masa berlakunya dan juga sudah khususnya untuk wilayah-wilayah tambang jadi atau sekitar 68% dari total wilayah Kalimantan Tengah kemudian kalau kita melihat bahwa wilayah-wilayah Kalimantan Tengah ini memang sudah dikuasai dari bisnis-bisnis penguasaan lahan yang berbasis sorry penguasaan yang berbasis lahan itu QPHK ini 4,7 juta jadi ada sorry QPHK HTI juga itu ada 4,7 juta pertambangan ini ada 1,8 perkebunan UP dan HGU itu 1,3 juta nah data-data ini sebenarnya memang kita selalu dihadapkan pada data yang aktual data-data UPHK ini itu data dari Dinas Kehutaran Kalimantan Tengah kemudian data pertambangan itu dari Dinas Perkebunan Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah itu berdasarkan data tahun 2019 yang sebelumnya kita ketahui bahwa di tahun 2015 justru ada 3,8 juta jadi setelah ada ada proses-proses penciutan jadi data yang dipakai ini adalah data yang clean and clear karena sebelumnya nanti juga akan saya jelaskan bagaimana proses-proses pemberian izin itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya setelah terjadi evaluasi oleh GEN PSDA jadi ada penciutan terhadap wilayah pertambangan di Kalimantan Tengah yang membahayakan sebenarnya kalau kita lihat di wilayah-wilayah atas ini ini adalah wilayah-wilayah punya konsesi BHP Bliton yang sekarang sudah dijual ke PT Adaro nah itu luas sekali dalam bentuk PKP 2B itu untuk pertambangan di Kalimantan Tengah nah untuk perkebunan sendiri ini juga ada inkonsistensi data yang keluarkan oleh dinas perkebunan itu berubah-rubah jadi kita coba pakai data tahun 2018 plus itu data yang sudah punya UP dan HGU itu sudah sekitar 0,31 juta jadi bagaimana saya menunjukkan penguasaan lahan di Kalimantan Tengah berbasis pada komoditas-komoditas yang sepertinya sudah dibagi dua ya kalau di wilayah utara Kalimantan ini ini konsesinya pertambangan di wilayah-wilayah selatan ini konsesinya perkebunan sawit jadi ini juga akan terkait dengan bagaimana konsolidasi politik di wilayah dua wilayah ini jadi apa itu juga terkaru dengan siapa yang menguasai di wilayah utara dan siapa yang menguasai di wilayah selatan oke selanjutnya ini beberapa klus kabupaten ada bahkan kabupaten yang kalau ditumpang tindihkan wilayahnya itu lebih luas dari wilayah konsesi khususnya di Barito Utara kemudian di di Gunung Mas ya itu dua wilayah yang memang apa ditumpang tindih dari izin-izin konsesi sehingga kalau mau di apa di overlay semua izin itu lebih luas dari wilayah kabupaten kalau boleh tanya kenapa bisa begitu ya ya itu karena tumpang tindih bang karena ada tambang ada ada HPH ada tambang gitu bahkan ada sawit jadi ini adalah salah satu proses-proses juga yang terjadi di Kalimantan Tengah karena terkait dengan otonomi daerah bahwa pemerintah itu dia hanya mengeluarkan peta tapi dia tidak tahu situasi di lapangan jadi yang terhitung itu adalah tumpang tindinya jadi bisa jadi ada HPH di tumpang tindi sama tambang juga di tumpang tindi sama sawit dan RTRWP juga kan belum belum tuntas ya bang ya jadi luas wilayah daerah juga sebenarnya banyak yang belum tuntas di Kalimantan Tengah ini betul itu salah satu instrumen yang dilakukan juga bagaimana apa apa pelemahan hukum ya pelemahan hukum termasuk tata ruang yang gak pernah dibuat jelas sehingga apa para elit-elit atau pengusaha-pengusaha berkolaborasi juga dengan pemerintah itu mengaburkan hukum sehingga mereka bisa bekerja dalam situasi yang abu-abu oke nah saya mau masuk ke proses demokrasi ya karena juga penting dilihat bahwa saya mau menyampaikan praktek demokrasi dan penguasaan sumber daya alami di Kalimantan Tengah ini berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bahwa menunjukkan indeks demokrasi di Kalimantan Tengah itu tidak pernah mencapai yang namanya apa indeks yang demokrasi yang yang baik ya di tahun 2018 itu itu tergolong kategori sedang nah yang lebih parah misalnya untuk apa aspek politik itu itu Kalimantan Tengah indeks demokrasinya itu khusus untuk hak-hak politik itu masih sangat buruk kategorinya karena memang tadi mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana itu berhubungan dengan penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah nah disini saya coba mau menjelaskan bagaimana politik penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah tentu perjalanan demokrasi selalu berhubungan dengan politik penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah misalnya pada periode orde baru hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah ini dijadikan wilayah penguasaan konsesi HPH yang dikuasai oleh Kroni Soeharto seperti Barito Pasifik dan juga Bob Hasan itu sampai hampir semua wilayah di Kalimantan Tengah itu wilayah kawasan hutan yang kemudian itu izin-izin juga masih merupakan izin-izin HPH itu yang kemudian berimplikasi pada proses patah ruang juga di Kalimantan Tengah nah setelah desentralisasi tahun 1999 itu kebebasan bagi pemerintah daerah dan menjamurnya partai politik disini juga proses demokrasi dan pemenuhan-pemenuhan hak itu juga sudah mulai terjadi disini muncul aktor-aktor politik lokal yang menciptakan raja-raja kecil kemudian di pasca undang-undang 32 tahun 2004 itu disahkan pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin nah di situasi situ izin-izin di Kalimantan Tengah khusus komoditas tambang dan sawit itu meningkat tajam itu juga terjadi pada proses-proses pilkada dan tahun 2004 itu banyak pilkada di Kalimantan Tengah ini terjadi sehingga izin tambang sama sawit itu sangat tinggi nah pengurus partai politik itu terhubung dengan bisnis industri ekstraktif menguasai sumber daerah dan struktur kelembagaan termasuk kelembagaan Ormas ya nah ini sangat berimplikasi sekali dengan proses-proses demokrasi di Kalimantan Tengah karena pengurus partai politik itu adalah apa aktor lokal yang juga dia memiliki bisnis industri jadi yang tadi kalau wilayah-wilayah utara itu itu para bisnis-bisnis yang berkaitan dengan tambang wilayah-wilayah selatan itu aktor-aktor politik itu berkaitan dengan industri sawit termasuk bagaimana struktur kelembagaan Ormas khususnya itu Ormas-Osmus yang berbasis pada apa masyarakat adat itu dimobilisasi sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan bisnis ini siap lima menit lagi ya Pak oke nah ini saya mau jelaskan sebenarnya beberapa patronasi dan klientelisme dan kasus salah satu kasusnya soal beberapa kepala daerah yang tersangkut apa kasus korupsi yang berhubungan dengan sumber daya alam jadi ada kasusnya Bupati Gunung Mas itu kasus pilkada penyuapan MK tapi terhubung dengan pengusaha Cornelis Atun yang menggunakan pengusaha sawit yang digunakan untuk menyuap pimpinan MK disini sebenarnya ada investigasi Gekoprojek bagaimana mereka menggunakan patron klien untuk memuluskan agenda-agenda politik mereka dengan menggunakan dana-dana dari pengusaha begitu juga Bupati Zain Algin di Parito Timur itu penyelagunaan WNP penerbitan izin usaha pertambangan lucunya dia hanya hukuman 2 bulan itu pun ketahanan kota enggak ditahan yang terbaru ini adalah Sofian Hadi kasusnya ini angka fantastis karena 5,8 triliun kerugian negara tapi sekarang dia masih berkuasa tapi sudah ditetapkan tersangka oleh APK kemudian ada dari BLB itu Sofian Hadi 5,8 triliun besar sekali Darwan Ali juga tersangka korupsi Pelabuhan Teluk Segitung tidak terkait erat tapi dalam prakteknya sebenarnya dia menggunakan instrumen bagaimana perjinan sawit yang dia lakukan itu berkaitan dengan posisi dia sebagai Bupati dan juga dia menggunakan patron kliennya dia untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan dia jadi ini ada 4 contoh kasus sebenarnya bagaimana berhubungan dengan pejabat negara dan praktek-praktek korupsi dan juga proses demokrasi di kelima jadi saya mau coba menghubungkan bagaimana kerusakan lingkungan juga terjadi yang paling sering terjadi adalah bencana ekologi kebakaran hutan ini salah satu bencana yang sudah terjadi tiap tahun sejak 1997 dari pengerusakan gambut di Kalimanteng dan proses-proses yang sudah dilakukan juga kami sudah melakukan gugatan hukum dan pakai instrumen hukum juga dalam gugat negara terhadap kelalaian mereka atas kebakaran hutan dan lahan ini sedang proses dan hari ini malah mereka mau mengajukan PK sedang menyampaikan regis novum tapi saya kira ini adalah salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat sipil khususnya di Kalimanteng untuk menggugat negara disini juga ada konflik intimidasi sebagai dari dampak praktek demokrasi dan HAM di Kalimantan Tengah khususnya untuk industri berskala luas sawit dan tambang wali kalteng mencatat tahun 2014 itu ada 354 konflik ada beberapa bentuk-bentuk konflik termasuk masyarakat dengan perusahaan masyarakat dengan elit masyarakat dengan masyarakat jadi itu adalah bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah kemudian juga ada praktek-praktek intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian ada beberapa juga pihak militer jadi kalau di Kalimantan Tengah ini wilayah-wilayah yang masih punya sawit itu biasanya bisa pakai polisi tapi kalau yang wilayah-wilayah pertambangan itu ada pihak-pihak militer yang kemudian membackup dan melakukan intimidasi-intimidasi kepada para masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya dan juga ada preman juga kriminalisasi dan juga yang terjadi ini soal pencurian pasal-pasal yang digunakan undang-undang darurat dan undang-undang perkebunan itulah pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat masyarakat ketika mereka memperjuangkan hak-haknya jadi ini adalah bentuk-bentuk konflik dan intimidasi yang sering terjadi di Kalimantan Tengah pasal karet ya bang pasal karet itu pasal karet semua oke bang bisa langsung ke ini nanti rekomendasinya terakhir ya bang nanti aku kasih kesempatan oke mungkin ada satu statement terakhir untuk materinya oke jadi memang juga ada ada praktek-praktek HAM yang terjadi di wilayah pelanggaran HAM itu ada hak atas tanah atas budaya hak buru hak atas kesehatan hak atas lingkungan yang sehat dan hak-hak sipil ini semuanya terjadi dalam praktek-praktek di industri kebun sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah jadi ada beberapa riset yang sudah menunjukkan itu dan itu membuktikan bahwa praktek-praktek pelanggaran ini sangat dominan dalam industri-industri yang berbasis lahan khususnya di kebun sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah oke jadi gitu dulu siap-siap nanti bisa dilanjutkan ke itu ya Bang kita Q&A ya nanti baik-baik sekarang ke panelis kedua mungkin screennya bisa di off-in dulu Bang Ari siap oke ya makasih ya Bang ada Mbak Kartika Sari dari Koordinator Serikat Perempuan dan Seruni juga dari Progres ya Mbak mungkin nanti Mbak Kartika Sari bisa nyerempet-nyerempet dikit juga soal kondisi pejuang-pejuang perempuan bagaimana buru-buru perempuan di sana kondisinya seperti apa dan juga ada beberapa kasus-kasus menonjol yang yang ditangani atau diperhatikan oleh Progres dan Serikat Perempuan mungkin bisa dijelasin silahkan Mbak Kartika Sari kalau ada ini apa materi bisa langsung share screen Mbak Kartika oke silahkan Mbak 15 menit Mbak waktunya Mbak di-unmute dulu di-unmute oke terima kasih sebelumnya dan selamat siang buat semuanya baik panelist host dan co-host sama semua peserta yang terlibat mungkin ini aku kasih gambaran singkat tentang Kalimantan Tengah tapi karena tadi Bang Rio juga sudah banyak membahasnya mungkin aku akan skip aja ya gitu karena ini tentang bagaimana pembagian penguasaan lahan di Kalimantan Tengah penguasaan lahan itu sangat masih didominasi dimonopoli oleh korporasi-korporasi besar nah dari situ kita juga melihat bagaimana sumbangsi dari pemerintah hari ini karena kalau kita melihat justru kemudian hari ini negara itu menjadi pelaku utama dalam pemerangusan hak-hak dasar dari rakyat hak-hak dasar demokrasi baik itu secara halus maupun dalam bentuk kekerasan nah kenapa kemudian dikatakan pemerangusan hak-hak dasar kalau kita melihat mengatasnamakan pembangunan berkelanjutan kemudian pemerintah dalam hal ini pemerintah rezim Jokowi itu kemudian dia memfokuskan diri pada investasi dan infrastruktur dimana disitu kemudian dia membuat dan merevisi berbagai bentuk perundangan negara baik undang-undang perpres perku permen dan yang lainnya untuk memudah jalannya investasi di Indonesia secara umum dan Kalimantan Tengah secara khususnya tujuan daripada investasi ini kemudian meskipun pemerintah dengan dalih untuk menyerap tenaga kerja tapi notabene adalah ini pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar juga eksploitasi manusia tanpa batas karena disini banyak lahan-lahan yang diserobot banyak orang-orang yang kehilangan akses akan lahan dan sumber daya alamnya banyak kemudian buru-buru yang upahnya dibawa upah minimum nah kalau disini ada undang-undang pertanahan undang-undang minerba undang-undang PMA revisi undang-undang ketenaga kerjaan omnibus rancangan undang-undang cipta kerja yang ini semuanya itu tidak ada yang tidak pada rakyat hari ini nah dan ini juga ditentang keras oleh rakyat hari ini justru di tengah covid ini kemudian di tengah situasi yang menyengsarakan rakyatnya kemudian pemerintah tetap bersikuk untuk melanjutkan pembahasan omnibus law dan rancangan undang-undang cipta kerja ini juga satu persoalan yang sangat apa sangat utama juga ya gitu nah kemudian karena tambang dan juga perkebunan sawit merupakan obyek vital negara pemerintah juga kemudian menggunakan mensahkan dengan menggunakan aparat bersenjata untuk memastikan bahwa seluruh kebijakannya dapat dijalankan dimana rakyat kecil itu justru menjadi korbannya dan dia memastikan supaya korporasi besar itu dapat berjalan dengan lancar nah kalau kita melihat apa sih bentuk-bentuk perampasan hak dasar rakyat di Kalten gitu ya kalau secara ekonomi untuk hak dasar ekonomi untuk mendapatkan hidup yang layak kalau kita melihat petani dan masyarakat adat atau suku bangsa minoritas itu terus-menerus kehilangan tanahnya dan kehilangan sumber daya alamnya padahal itu adalah sumber hidup dari petani dan masyarakat masyarakat adat nah kehilangan lahannya ini ini karena adanya perampasan lahan untuk kepentingan perkebunan dan tambang nah kemudian bagaimana posisi buruh hari ini buruh perkebunan pun itu juga mendapatkan upah yang tidak layak masih dibawa UMK dia memiliki beban kerja yang berat sehingga sering bekerja lembur tanpa dibayar kemudian tidak adanya tunjangan fasilitas yang buruk dan ancaman-ancaman PHK yang terus-menerus semakin masih terutama di dua tahun terakhir ini ya itu akan sangat masif sekali PHK masal di perkebunan kemudian bagaimana dengan hak politik kalau kita melihat tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat berserikat dan berkumpul kalau kemudian negara bilang ataupun pemerintah bilang dan perusahaan bilang boleh kok berorganisasi tapi seperti apa prakteknya gitu karena ketika mereka berorganisasi ketika kemudian buruh menyampaikan persoalannya mencapaikan hak-haknya justru kemudian dia harus dihadapkan dengan ancaman PHK kan seperti itu seperti yang dialami oleh kawan-kawan spasi di apa namanya PTS PMN di Parenggean Kotim nah seperti itu bagaimana kemudian dengan masyarakat yang menuntut haknya seperti kemudian teman-teman yang ada di Penyang ketika dia menuntut haknya ketika dia memperjuangkan haknya tapi yang diperoleh adalah tuntutan untuk dikriminalisasi nah itu juga satu persoalan itu hak mendasar nah bagaimana dengan kemudian hak dasar sosial budaya pendidikan yang mahal dan tidak merata sampai ke area-area pelosok area-area pedesaan ini juga satu persoalan bagaimana kemudian susahnya akses itu juga membuat banyak akar putus sekolah nah ketika mereka putus sekolah ketika pendidikan itu tidak merata maka yang ada hanyalah calon-calon buruh murah yang siap dieksploitasi oleh perusahaan nah ini juga satu persoalan apakah ini memang dibuat seperti itu oleh negara atau seperti apa karena kenyataannya adalah seperti ini mbak soundnya ada teman atendis ya peserta bilang soundnya gak terlalu itu mbak gak terlalu kedengeran mungkin coba pakai headset ya gak apa-apa oke saya mencari headset halo sip sip oke ya aku lanjut ke dasar kesehatan ya bagaimana kemudian juga sama halnya dengan pendidikan kesehatan itu juga menjadi barang yang sangat mahal dan eksklusif sekali gitu ya kalau kita melihat bagaimana kemudian hari ini gitu ketika kita dihadapkan oleh asap dan covid ini kelihatan sekali gitu hari-hari biasa aja masyarakat untuk memperoleh kesehatan itu dia masih kesusahan karena gak semua orang bisa mengakses BPJS karena BPJS pun hakikatnya kita harus membayar seperti itu nah di tengah pandemi covid di tengah kemudian asap banyak apa namanya banyak korban-korban yang masih harus membayar dengan kalau kita melihat bagaimana pelayanan dan fasilitas kalau kita pakai BPJS apalagi ekonomi teman-teman mungkin juga akan itu nah ini sangat mendasar sekali ya bagaimana kemudian hanya karena rapi tes yang mahal banyak sopir-sopir pemasok bahan kebutuhan pokok itu mereka boykot tidak mau masuk ke palangkaraya dan berakibat tingginya harga kebutuhan pokok nah apa yang kemudian upaya yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya oleh rakyat ada atau tidak ada organisasi tetap kemudian banyak aksi-aksi protes yang dilakukan tapi kalau kita melihat ini akan sangat rentan untuk dipecah belah karena mereka tidak tidak bersatu secara kuat begitu ya nah banyak kemudian juga organisasi-organisasi yang mulai menyuarakan hak-hak perampasan hak yang ada di Kalimantan Tengah seperti misal masalah penyang yang hari ini juga melakukan sidang juga dan dihadiri oleh cukup banyak orang yang mencoba di Penyang ya Mbak ya lagi peledoi sekarang ya makanya terus habis gitu bagaimana kemudian teman-teman spasi mengorganisasikan diri dan memperjuangkan hak-haknya karena kalau kita melihat tidak akan bisa masyarakat ini baik petani masyarakat adat maupun buruh nawip ataupun perempuan dia memperjuangkan haknya sendirian seperti itu tapi kemudian mereka harus melakukan ini mereka harus mengorganisasikan diri mereka harus memperjuangkan dirinya sendiri karena meskipun itu adalah hak dasar tapi kenyataannya itu tidak dapat di diakses atau dirasa harus memperjuangkan hak-hak dasar mereka hak-hak yang paling dasar nah ini juga satu persoalan yang harusnya cukup apa perhatian di situ juga ya karena kalau kita melihat puru-puru untuk memperoleh upahnya saja harus berjuang seperti itu tani untuk memperoleh tanahnya saja mereka harus memperjuangkan mati-matian bahkan kemudian kemarin yang penyak sampai salah satunya kemudian menjadi korban meninggal dunia bagaimana kemudian istri yang ditinggalkan karena dia akan memperoleh pasti akan mendapat beban tambahan untuk bagaimana menghidupi anaknya bagaimana bagaimana untuk memperoleh pemasukan ini juga satu persoalan nah kemarin juga buruh-buruh yang disepasi para perempuan ini mereka sudah mulai berani protes gitu ya karena mereka hanya dibayar 200-300 per bulan karena 200 ribu iya itu situasi akhir-akhir ini situasi pandemi ini di tengah covid gitu nah bagaimana kemudian mereka hanya memperoleh upah sekian 200-300 yang bahkan itu mungkin hanya cukup untuk satu minggu gitu ya bagaimana kemudian kalau semisal mereka memiliki keluarga itu itu juga persoalan yang dihadapkan buruh sedangkan ketika mereka protes mereka tidak boleh aksi dong karena di tengah covid mereka tidak bisa berpukul dan protes tapi ketika mereka meminta seperti kemarin yang PHK oleh Ketua Serikat itu ketika mereka minta di Senaker juga di Senaker tidak bisa menjalankan tripartit dia hanya bisa memberikan himbawan karena covid artinya tidak bisa bertindak tidak bisa mengintervensi perusahaan juga ya pemerintah artinya kemudian baik masyarakat maupun buruh itu dibiarkan menyelesaikan persoalannya sendiri dengan pembuat masalahnya yaitu perusahaan negara kemudian tidak tidak coba untuk sebagai menjalankan perannya makanya kalau di awal tadi kemudian saya bilang adalah apa saya ingin garis besari bahwa negara itu juga menjadi aktor utama dalam perampasan hak dasar rakyat dan itu tantangan terbesar untuk kita nah mungkin disitunya terus bagaimana kemudian kemarin ada juga beberapa buruh yang di PHK yang laki-lakinya gitu ya di PHK tetapi kemudian si perempuan ini juga terancam untuk di PHK karena secara otomatis mereka tidak akan kalau misal satu keluarga di PHK secara otomatis perumahan yang untuk mereka itu kan akhirnya harus dikosongkan nah kebayang gak suaminya di PHK dan dia harus di PHK bukan orang sini di tengah pandemi COVID mau kemana nah itu juga satu persoalan bagaimana kemudian juga mereka mengakses cuti height dan cuti melahirkan ya itu juga sudah dipersulit seperti itu apalagi nanti kalau disahkan ya RU kita kerja terus kemudian omnibus law terus kemudian direvisi undang-undang ketenangan kerjaan nah itu persoalannya semakin menajam lagi jadi kayak bencana dua kali untuk kaum perempuan yang sebenarnya terlibat konflik maupun bekerja di pertumbuhan dan pertambangan gitu ya Mbak iya nah ini kalau aku melihat ya kalau untuk terutama di tengah pandemi COVID ini kemudian justru kemudian dimanfaatkan oleh negara dan korporasi untuk lebih menindas lagi dan merampas hak-hak dasar rakyat nah itu juga untuk karena memang sampai saat ini juga meskipun COVID kan masih beroperasi kan berjalan terus perusahaan masih beroperasi tapi kita tidak bisa ngapa-mengapain meskipun kita bisa melakukan tapi kalau semisal hanya via apa zoom atau apa gitu ya kalau semisal untuk kasus-kasus yang harus menuntut secara langsung itu akan susah dan gak mungkin nah ini artinya artinya kan juga kita menuntukkan demokrasi hak-hak demokrasi teman-teman juga nah seperti itu jadi hambatan juga ya Mbak oke makasih Mbak Kartika silahkan screennya di-offin dulu kita kita menuju ke panelis kita yang terakhir teman-teman peserta kalau mau ini aku lihat daftar pertanyaannya udah cukup banyak bisa langsung disampaikan kalau mau nanya ke kolom Q&A mau nanya ke semua panelis atau ke panelis tertentu silahkan sampaikan juga yang bertanya itu dari mana oke berikutnya ada Mas Andreas Harsono silahkan Mas waktunya 15 menit Mas mungkin bisa dikasih gambaran secara umum apa perjuangan HAM di Indonesia itu susahnya tantangannya gimana sih Mas silahkan Mas oh iya ini anak-anak di-unmute dulu Mas di-unmute dulu suaranya belum belum masuk ini teman saya nih Mas Ananta nih Mas dari Banjarmasin belum 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 di-unmute Mas suaranya belum 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 kedengeran suaranya nah kedengeran sip sip oke jadi ini kasus Ananta di Banjarmasin dia menulis berita tentang bagaimana John Lin Group pimpinan Haji Isam tidak mengambil kurang lebih lahan dari tiga desa orang asli dayak di daerah Kota Baru Pulau Laut berita itu celakanya tidak cover good side dan berita itu agak agak gegabah saya kira dengan menyebut-nyebut dari selatu sumber bahwa bila Haji Isam tidak John Lin tidak mendengarkan protes warga dayak kurang lebih dia bilang nanti dayak sama bugi seakan ribut dilaporkan ke Dewan Pers waktu itu Oktober bulan Februari keluar keputusan Dewan Pers bahwa tidak etis si Diananta disalahkan namun proses dan berita itu oleh kumparan dimana Diananta itu bekerja sebagai blogger itu mencabut beritanya kumparan juga menolak untuk bertanggung jawab Dewan Pers minta ini hukum pidana untuk dugaan penjaman nabai adalah hukuman yang tidak proporsional berpotensi menghambat kebebasan media dan sering disalahgunakan oleh polisi mereka yang dirugikan oleh publikasi seharusnya mencari ganti rugi lewat hukum perdata mengancam seorang waktawan pengulis dengan pidana penjara karena pencemaran nama baik memiliki efek mengerikan pada kebebasan berbicara untuk semua jurnalis pencemaran nama baik dalam hukum perdata atau tanggapan yang lebih proporsional untuk dugaan ujaran yang bersibat memfitnah si Diananta kemudian ditangkap 4 Mei kemarin ditangkap di Banjarmasin kemudian setelah seminggu diperiksa oleh polisi dipindahkan ke kota baru itu sekitar minimal 8 jam berjalanan dari Banjarmasin itu kasus pertama kasus kedua Philip Jacobson wartawan Amerika ditahan ditahan paspornya selama 43 hari di Palangkaraya kalau tadi Diananta pasal yang digenakan adalah pencemaran nama baik dan Sarah suku agama dan ras lewat ITE kalau dia ini digenakan undang-undang imigrasi setiap wartawan yang hendak masuk ke Indonesia wartawan asing itu harus mendapatkan visa wartawan bila tidak dihukum 5 tahun penjara nah untuk mendapatkan visa wartawan itu harus disetujui oleh clearing house di Jakarta di Kementerian Luar Negeri isinya 18 18 kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Luar Negeri Kejaksaan Agung Kepolisian Badan Intelijens Negara BAIS Badan Intelijens milik Angkatan Persenjata Republik Indonesia dan lain-lain dan mendapatkan visa wartawan itu sulit sekali jadi dia kalian tahu ditahan di Palangkaraya kehilangan berat badan bila tidak ada permintaan dari juta besar Amerika Serikat sekarang saya kira dia masih ada di Palangkaraya atau ini tidak ada jurnalisme independen di Papua di Papua itu tiga macam jurnalisme dibatasi satu wartawan asing kayak Phil Jacobson itu dibatasi untuk masuk ke Papua sejak tahun 1967 jadi sudah berapa tahun ya 60 sampai 20 50 tahun lebih 53 tahun yang kedua wartawan Indonesia banyak yang dikooptasi dikasih uang disuap atau dijadikan mata-mata ada dua kategori menjadi agen dengan bayaran bulanan atau menjadi informan yaitu kayak mata-mata freelance saya khawatir ini akan terjadi di Kalimantan juga yang ketiga bila mau tahu berbagai macam kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia baik yang spesifik spesifik itu orang macam Ari Rompas Kartika Anda juga orang-orang di GPIC itu adalah spesifik pembela HAM tetapi ada pembela HAM yang tradisional orang macam Hermanus Almarhum atau James Bot itu orang yang hanya membela hak-hak mereka sendiri di dalam teritori mereka sendiri ini semua mengalami kriminalisasi ini ada kasus Diananta kasus Ravio di Jakarta kasus ini penutupan internet ini belum terjadi di Kalimantan tetapi di Papua akan terjadi kasus Saiful Mahdi di Aceh nah tadi pembicara sebelumnya dua orang bicara agak lebar bilang saya juga pernah menulis satu yang lebih lebar lagi satu di Human Rights Watch semua sudah tahu saya kira bahwa masyarakat adat kehilangan hutan mereka di seluruh Indonesia kalau mau lebih lebar lagi saya menulis buku ini adalah suatu resensinya sistem politik di Indonesia itu memang merugikan minoritas termasuk orang Papua orang adat perempuan LGBT minoritas-minoritas agama makin minoritas agamanya makin dirugikan aliran kepercayaan tentu Kristen adalah minoritas paling besar tapi juga dirugikan jangan lupa juga ada minoritas dalam Islam Ahmadiyah Siyah itu juga dirugikan yang paling diuntungkan tentu yang menggunakan kartu Islam Sunni tepatnya Sunni Syafi'i karena Sunni non-Syafi'i macam Wahabi macam Maliki macam Hambali juga didiskriminasi di Indonesia jadi ini secara garis besarnya begitu terakhir kami bikin video kalau boleh saya perlihatkan ya silahkan ini dimana Bang Kalimantan Barat terakhir Terima kasih. 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 Tar Democratsневk化. Terima kasih. Terima kasih. Annasya. bisa berimplikasi atau dia bisa menyasar target-target para pelanggar HAM. Oke, makasih Bang Ari. Ini juga ada pertanyaan menarik dari Hans, dia dari Mongabey. Ini mungkin bisa dijawab Mas Andreas Harsono juga. Mbak Kartika sudah menjawabnya, tapi ini kayaknya Mas Andreas bisa menjawab ini. Dia bertanya tentang potensi pelanggaran HAM ke depannya karena proyek strategis nasional, di mana saat ini pemerintah pusat mengumumkan ada 89 proyek strategis nasional untuk membangun kembali ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Sebesar apa sih potensi pelanggaran HAM dari proyek-proyek ini, dan bagaimana agar para pejuang HAM dan lingkungan bisa terlindungi dari dampak proyek strategis nasional. Terima kasih. Silakan Mas Andreas. Paling ini pertanyaan yang kompleks ya. Mulai dari hal-hal teknis, misal memperbaiki website berbagai macam organisasi HAM atau media, itu teknis dan sulit memerlukan ahli teknologi, ahli IT yang baik. Atau masalah yang menurut saya fundamental di Indonesia, lemahnya media dan lemahnya organisasi-organisasi HAM di Indonesia adalah sumber daerah uang terlalu kecil. Kita perlu belajar untuk mendanai organisasi-organisasi lokal ini. Apalagi saat wabah begini. kita tahu Jakarta Post sudah menghentikan semua koresponden mereka. Di Kompas Gramedia orang yang gajinya 25 juta ke atas dipotong 20 persen. Di bisnis Indonesia juga potong. Detik sudah tidak memakai foto dari luar. Koresponden diminta tidak mengirim foto. Juga LSM-LSM. LSM-LSM ini dengan wabah mengalami banyak kesulitan. Dari kontras YLBHI macam-macam. Pemasukan saya Human Rights Watch. Jadi buat masyarakat kalau mereka mau memperkuat keadaan ini. Masyarakat adat minoritas bantu secara finansial. Konkret bantu secara finansial. Kayak saya dengan istri itu tiap bulan memberikan sedikit gaji kami ke beberapa organisasi hak asasi manusia agar dia ikut membangun. Kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari yang besar-besar saja. Termasuk di GPIC saya kira. Itu dari Geza Katolik, dari lembaga-lembaga dana katolik. Bila keadaan memburuk, ini semua akan tergang. Organisasi lokal, HAM maupun media, itu harus didukung oleh sumbangan besar, tapi juga batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil ini yang sering tidak kita lakukan. Poin terakhir saya, suka enggak suka, keterampilan menulis, itu perlu ditingkatkan. Banyak sekali aktivis yang yang belum terbiasa menulis. Sekarang ini karena internet, karena internet, banyak perusahaan media mengalami penurunan secara finansial. Perlu ada model bisnis baru, agar jurnalisme tetap hidup. Setuju kan? Jurnalisme mati, demokrasi mati. Jurnalisme melemah, kekuatan masyarakat juga melemah. Kekuatan masyarakat itu berimbang dengan kemampuan jurnalisme. Siapapun yang menulis, wartawan atau aktivis dan sebagainya. Tapi makin lemah kemampuan menulis, makin lemah jurnalisme, makin lemah masyarakat. Kalimantan menurut survei dari Kontras, adalah pulau besar di Indonesia yang paling lemah jumlah organisasi hak asasi manusianya. Jauh secara prosentase, jauh lebih lemah daripada Papua. Jangan tanya Jawa, jangan tanya Sumatera. Jadi di Kalimantan perlu ada upaya untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang hak asasi manusia. Bukan hanya lingkungan. Selama ini fokusnya hanya lingkungan. Itu sama ekstern, karena memang ini persoalan yang paling mendesak di Kalimantan, pengundulan hutan. Tetapi pengundulan hutan tidak cukup. Kita harus bicara soal pembantaian orang Tionghoa, 67-68. Kita harus bicara soal pembantaian orang Madura, 97-99-2001. dan selanjutnya. Hak asasi manusia. Saya kira itu. Sorry, saya lupa satu lagi. Itu soal apakah website kita itu perlu menjadi website Greenpeace, website Seruni, website GPIC, perlu menjadi platform untuk memberikan informasi kepada publik. Perlu punya video, perlu punya podcast, perlu punya tulisan, sehingga masyarakat diperkuat dengan informasi-informasi yang termoto. Terima kasih. Oke. Mungkin Bang Ari bisa nambahin Bang Ari Rompas, apakah proyek strategis nasional itu akan berdampak nantinya pada pelanggaran-pelanggaran HAM? Seberapa besar sih potensinya, potensi pelanggaran HAM pada program proyek strategis nasional ya? Ya, selama ini sebenarnya sudah banyak korban ya. Apa proyek-proyek strategis nasional itu khususnya itu proyek-proyek infrastruktur itu sudah menimbulkan korban. Bahkan misalnya yang di Jawa soal pembangunan bandara itu juga sudah mengibatkan perampasan-perampasan orang hidup rakyat. Nah, yang perlu penting digarisbawahi sebenarnya karena pasca COVID ini ekonomi kita ini ter apa ya terkoreksi begitu hebat sehingga juga ini yang akan menimbulkan konsolidasi modal lebih kuat. mereka akan menggunakan cara-cara kuda kayu untuk memuluskan proyek-proyek untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya sebenarnya pemerintah Presiden sudah mengeluarkan soal PP penanganan tanah apa ya pengadaan tanah ya. Nah, khusus di Kalimantan Tengah misalnya proyek lahan gambut itu kemudian tiba-tiba menjadi proyek strategis nasional. Kita ketahui bahwa lahan gambut 1 juta hektare itu adalah proyek yang mengingatkan kita pada penderitaan akibat dari kegagalan proyek itu bencana ekologi kebakaran itu terus terjadi di Kalimantan Tengah. Saat ini itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional dan tentu itu akan mempercepat proses-proses misalnya tidak akan ada andal tidak akan ada kajian-kajian karena itu menjadi proyek strategis nasional tentu ada hak-hak publik di sana yang akan tergerus termasuk juga ya tadi ancaman-ancaman terhadap para pejuang lingkungan itu semakin semakin tinggi dan taruhannya adalah kerusakan lingkungan hak-hak keluarga yang hilang itu menjadi taruhan untuk proyek-proyek ke depan. Makasih Bang Ari ini banyak sekali pertanyaan untuk Mbak Kartika tapi Mbak Kartika juga sudah menjawab beberapa silahkan teman-teman juga bisa ngecek di kolom Q&A itu di di unsword itu beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Mbak Kartika Mas Andres juga Bang Ari tapi ini ada pertanyaan untuk Mbak Kartika kalau tadi Mbak bicara soal hak-hak yang dirampas ini ada pertanyaan dari Lara Sati dia mau menanyakan perihal soal pendidikan Mbak mungkin dalam konteks Kalimantan Tengah apakah sudah pernah ada volunteer pendidikan yang mengajar untuk anak-anak di daerah mungkin maksudnya di pelosok-pelosok dan apakah sebenarnya volunteer pendidikan ini diizinkan untuk ke sana ini mungkin untuk daerah-daerah seperti di zona perkebunan maupun pertambangan gitu Mbak silahkan Mbak Kartika ya kalau untuk seperti di perkebunan meskipun di perkebunan itu ada sekolah-sekolah paling minimum adalah paut TK dan SD tapi kalau kita melihat juga mutunya jauh gitu ya secara kualitas itu masih sangat buruk nah seru nih di beberapa di beberapa basisnya kemudian salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pendidikan secara gratis ya kayak les gratis gitu nah ke anak-anak buruh buruh sawit ataupun ke masyarakat yang di pedesaan seperti itu menjalankan les-les cuman memang intensitas kita masih terbatas gitu makanya kita coba untuk bagaimana caranya untuk memperluas dan memperkuat gitu ya kita juga tidak hanya itu tapi kita juga coba untuk mengajak juga beberapa orang tua orang tua yang atau anak-anak muda di sana yang kemudian bisa juga melakukan karena kalau semisal hanya mengandalkan yang di luar area itu itu mungkin akan susah ya nah kita juga kemudian mengajarin bagaimana yang pemuda-pemuda di situ atau pemudinya di situ itu juga bisa turut ambil bagian dalam pendidikan gratis terhadap anak-anak di situ di misal di perkebunan nah disitunya tidak hanya untuk anak-anak tapi juga bagaimana kemudian Suruni juga berusaha untuk mengajak mereka-mereka yang masih buta huruf untuk bisa belajar bareng karena itu sangat resiko ya bagaimana kalau misal masyarakat harus dihadapkan dengan mereka tidak tahu perundangan mereka tidak bisa cara untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam mereka harus belajar tapi bagaimana kemudian kalau mereka tidak bisa belajar seperti itu nah sebenarnya akses gimana sih Mbak soal akses pendidikan dalam misalnya mes-mes buruh itu sebenarnya bagaimana kondisinya apakah mereka bisa anak-anak buruh itu bisa mengakses pendidikan dengan baik kalau kita melihat akses pendidikan di perkebunan kalau kita melihat akses yang di perkebunan dulu ya yang di desanya itu rata-rata disitu yang terdekat adalah TK PAUN sama SG nah kalau kita mau ke SMP itu biasanya mereka harus berjalan lebih jauh lagi kalau untuk SMA biasanya mereka akan berjalannya lebih jauh lagi bahkan mereka harus kos atau mereka harus bawa motor artinya beban orang tuanya akan semakin bertambah tidak hal ini yang kemudian menjadikan salah satu apa tingkat putus sekolah itu tinggi bayangkan aja ketika orang tuanya tidak tanahnya terampas tidak punya tanah kemudian sumber daya alamnya juga rusak bagaimana kemudian mereka tidak bisa mencari pemasukan terutama di tengah COVID mereka masih harus dikriminalisasi nah ini akan beribas pada anak-anaknya juga ini juga satu karena persoalan perempuan tidak bisa lepas dari anaknya ini juga salah satu konsumnya nah disitu kemudian pendidikan ini sangat penting makanya kalau tadi sempat aku bilang nah justru kemudian putus-putus anak-anak putus sekolah ini yang kemudian bisa jadi calon buruh-buruh murah karena mereka tidak punya skill mereka tidak punya pendidikan yang baik jadi mereka akan bekerja ya berapapun bayarannya mereka akan bekerja seperti itu bahkan di dalam perusahaan sekalipun yang katanya disediakan apa namanya sekolah itu juga mentok di SD jadi mereka tetap harus keluar dari kebun dari perusahaan untuk ke SMP atau ke SMA dan tidak semuanya semua perusahaan itu memberikan fasilitas antarjemput bahkan namun ada antarjemput itu apa ya bis antarjemputnya itu yang harusnya isi cuma 25 itu bisa diisi 50 ada beberapa kasus kemudian anak-anak itu jatuh dari bis dan patah pulang nah itu juga satu persoalan bagaimana kemudian mereka desa-desakan ya itu mereka harus mengambil resiko itu ya untuk kemudian memperoleh pendidikan nah yang ketika juga buru-buru ini upahnya minim gitu ya meskipun sekarang dibilang gratis apa-apa gratis tapi buku harus beli seragam harus beli itu juga beban untuk orang tuanya artinya juga pendidikan itu satu problem yang cukup penting juga sebenarnya nah disitu jadi kalau misal pemerintah bilang sudah pendidikan di mana-mana nah apakah sudah merata atau belum kenyataannya belum nah kalau kemarin kemudian Menteri Pendidikan kaget karena tidak ada TVRI bahkan TVRI ya karena awalnya online tidak bisa kemudian dengan cara pendidikan melalui TVRI kemudian dia kaget karena tidak ada yang ada yang tidak bisa mengakses bahkan untuk TVRI bisa tayang bahkan disini pun TVRI tidak bisa tayang kalau tidak pakai TV kabel kan disitu bagaimana dengan yang di perkebunan dimana disitu tidak ada listrik listrik di batas hanya 7 jam makasih Mbak Kartika ini ada ada pertanyaan lagi nih untuk semua panelis dari Bang Joko Waluyo apakah ada instrumen hukum untuk melindungi para pembela HAM ini entar mana udah ada yang jawab ya ya ini soal instrusi instrumen hukum sorry dari Bang Joko Waluyo apakah sudah ada instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dan aktivis pembela HAM apabila ada apakah sudah digunakan dalam perlindungan hukum kalau dari pantauannya Mbak Kartika Bang Ari dan Mas Andreas itu gimana mungkin Bang Ari rompas dulu ya saya sudah jawab sebenarnya kalau di apa namanya di instrumen undang-undang itu kan sudah ada ya tapi memang sejauh ini sudah sempat didiskusikan salah satunya adalah pemicu bagaimana saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KLHK itu dituntuk balik oleh perusahaan itu ya kemudian mempercepat diskusi KLHK sendiri sebagai lidik sektor untuk memulai mendiskusikan bagaimana mengeluarkan kebijakan apa perlindungan lingkungan hidup itu dan juga soal anti-slab cuma pertanyaan selalu sejauh ini tahu saya masih menjadi perdebatan mereka mencoba mendefinisikan soal siapa pejuang lingkungan hidup itu nah ini yang masih didiskusikan dan juga apa bentuk kebijakan tersebut sebagai bentuk turunannya apakah melalui peraturan menteri atau melalui TP nah bagi masyarakat sipil sendiri sebenarnya itu lebih ke sebaiknya peraturan pemerintah karena ini dalam implementasi sektoralnya itu tidak selalu berhubungan dengan KLHK saja tapi dia banyak aktor-aktor yang memang harus di hadapin ketika pejuang-pejuang lingkungan hidup ini dikriminalisasi sehingga sebaiknya levelnya ada di PP tapi sejauh ini belum ada sehingga itu belum bisa digunakan secara apa ya untuk perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup termasuk misalnya Pak James Wat itu masih agak sedikit susah walaupun misalnya di pengadilan kita bisa menyampaikan itu dalam konteks kasus penyang ya Bang betul itu gimana itu Bang mungkin bisa diserempet dijelasin dikit ya karena misalnya kalau yang kasus penyang Pak James Wat itu kan punya perjuangan panjang untuk melindungi wilayah-wilayah kelola mereka termasuk hak-hak masyarakat adat di sana dia punya apa namanya track record soal itu dan seharusnya dalam konteks pejuang lingkungan hidup dia menjadi salah satu pihak yang seharusnya tidak bisa dipidanakan tapi lagi-lagi kan namanya kriminalisasi kemudian pasal-pasal pidana lain yang justru menjerat Pak James misalnya dia disuruh dituduh sebagai pelaku menyuruh orang untuk melakukan pemandenan jadi pasal yang dikenakan ke dia adalah pasal pencurian jadi proses-proses apa yang dilakukan adalah bagaimana meyakinkan hakim sebenarnya bahwa apa yang dilakukan Pak James ini adalah bagian dari dia sebagai pejuang lingkungan hidup dan tidak boleh dipidana dan secara pidana maupun perdata tapi lagi-lagi kan soal sistem hukum kita dalam kasus Pak James ini ini yang perlu dipertanyakan Mbak Kartika mau nambahkan dalam konteks pertanyaannya soal instrumen hukum itu apakah sudah benar-benar digunakan dalam penegakan hukum yang melibatkan pejuang-pejuang lingkungan ya kalau aku melihatnya kebijakan yang hari ini itu justru kemudian pemerintah ini lebih condong pada bagaimana melancarkan korporasi artinya justru kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang apa ya mencekal kita untuk bisa berpendapat dan menyampaikan hal halo persoalan diantakan yang cukup besar menurutku halo ya denger gak mas ya silahkan itu itu soalan utama kalau menurutku ya jadi bagaimana kemudian dijalankan ketika meskipun ada apa namanya pasal atau undang-undang perlindungan terhadap human right defender, tapi baik secara nasional ataupun internasional, tapi ketika kemudian pemerintah juga membuat undang-undang yang anti-kritik. Kita tidak bisa mengkritik dan tidak bisa berpendapat, justru kemudian contohnya kemudian undang-undang PTE, di mana kita juga tidak bisa mengkritik secara bebas. Ini juga satu ancaman berhadap kita. Memang ini yang perlu juga menjadi salah satu sorotan di kitanya, bagaimana kemudian mereka-mereka yang mencoba untuk mengkritisi, mencoba untuk bersuara, berpendapat, justru dikriminalisasi kanan. Kayak orde baru lah gitu ya Mbak ya? Orde paling baru. Tumpuannya kemudian hanya, mungkin tadi ada pembicaraan apakah bagaimana aman atau enggak ya, salah satu saya buat jadi pertanyaan. Mungkin juga ini terjawab juga, bagaimana kemudian kita bisa ngomong soal aman apa enggak ketika instrumen itu bahkan pemerintah pun, membuat instrumen yang lain undang-undang untuk mencekal itu, seperti itu. Nah, kalau mau ngomong aman apa enggak, ya artinya kita harus memperbesar dan memperluas mas diri kan seperti itu. Memperbesar dan memperluas organisasi masya untuk memperkuat itu. Karena enggak ada pilihan yang lain. Mungkin itu sih. Oke, makasih Mbak Kartika. Mas Andreas mungkin mau nambahin mas soal instrumen hukum? Oke, nanti ini aku ada satu pertanyaan terakhir, setelah ini nanti teman-teman panelis akan memberikan closing statement dan juga rekomendasi ya. Ini dari Murung Raya, namanya Konidio Anggen. Selamat siang semua Pak Pemateri. Dia, Kanidio dari Murung Raya ingin bertanya soal tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang akan membuka lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang luasnya mencapai, rencananya mencapai 900 ribu hektare dengan alasan untuk meningkatkan ketahanan pangan akibat dari dampak COVID-19. Ini direncanakan akan mendatangkan 300 ribu tenaga kerja. Apa kira-kira dampak negatif dan positifnya terhadap petani dan juga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dari proyek cetak sawah yang 300 ribu hektare? Mungkin dari Mas Andreas, dampak negatifnya apa sih Mas dan positifnya? Ini katanya juga akan masuk tenaga kerja yang dari luar Kalimantan Tengah, kan Mas? Ini kan bukan cerita baru ya. Dulu zaman Soeharto juga sejuta lahan sawah di Kalimantan Tengah. Kita tahu hasilnya lahan-lahan gamut dirusak, orang-orang digusur, kemudian kebakaran hutan. Itu karena kesalahan resim Soeharto. Kalau sekarang resim Jokowi mau melakukan langkah yang kurang lebih sama, ya saya kira akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh resim Soeharto. Akan ada lahan-lahan gamut dirusak, padahal gamut itu penting buat suhu udara, buat perubahan iklim, buat kelangsungan hidup kita. Bukan hanya orang di Kalimantan Tengah, juga di luar provinsi itu. Nanti akan ada ketegangan antar etnik lagi, akan ada korupsi, akan terjadi uang suap buat memenangkan pemilu demi pemilu di daerah tanah. Rumit sekali, apalagi dengan sistem hukum yang lemah yang ada sekarang. Ia hanya akan menjadi kesalahan masal di pulang pisau. Pulang pisau ya Pak? Oke, Bang Ari menambahkan? Ini yang lagi hot jadi perbincangan belakangan ini. Kalau misalkan dikaitkan dengan pelanggaran Hambang, apakah ada potensi-potensi ke sana nantinya ketika ini benar-benar direalisasikan? Ya, lagi-lagi sebenarnya pembangunan itu kemudian dipelintir lagi. Ini karena-gara-gara COVID kemudian kita butuh lahan tangan. Sesungguhnya itu proses pengajuan sudah dari 2017 bahwa pemerintah juga sedang berupaya untuk menjadikan XPLG itu proyek baru untuk lahan tangan. Investasi-investasi sudah mulai muncul juga ketika Pak Luhut waktu itu jalan-jalan ke Cina dan Arab Saudi. Nah, sekarang ketika orang sedang sibuk mendiskusikan bahwa COVID ini kita terancam terhadap pangan, dimunculkanlah isu ini sehingga mempercepat prosesnya. Saya sendiri misalnya berkomunikasi dengan di KLHK, sebenarnya tidak ada bahan dasar yang faktual yang bisa dilakukan, selain dengan kajian terkait dengan rehabilitasi lahan. Di situ sudah ada rekomendasi-rekomendasi, tapi pengusulannya itu berbeda. Dan wilayah-wilayah itu sebenarnya kan sudah mengalami banyak perubahan. Ada terjadi pelanggaran-pelanggaran hal di sana. Misalnya ketika waktu proyek gagal itu aksi besar-besaran masyarakat di sekitar KLG itu datang ke Palangkaraya untuk menuntut hak-haknya. Jadi masih ada trauma-traumatik yang lama yang memang masih ada di wilayah ini. Nah, ketika itu akan dijadikan lagi proyek baru, tentu konflik sosial dan pelanggaran HAM itu akan terjadi. Jadi paling penting sebenarnya bagi saya, khususnya juga dari Kripis, sebenarnya tidak ada lagi ada pembukaan lahan gambut baru saat ini, karena itu akan memiliki implikasi yang serius terhadap lingkungan, karena itu akan terjadi pelepasan emisi karbon yang sangat tinggi. Dan yang kita ketahui-tahui juga bahwa dunia sekarang selain dengan krisis kesehatan, kita sudah menghadapi dengan krisis iklim. Nah, ini juga akan berimplikasi serius terhadap itu. Jadi sebaiknya memang jangan coba-coba. Yang harus dilakukan pemerintah seharusnya adalah disertifikasi pangan yang dilakukan, bukan pada orientasi untuk membangun lahan pertanian skala besar, yang itu berorientasi pada skala luas dan juga berdampak pada lingkungan. Itu kira-kira. Ya, harusnya diversifikasi pangan ya, bukan lagi pakai praktek-praktek lama. Oke, Mbak Kartika mau nambahkan? Silahkan, Mbak. Halo? Di-unmute dulu, Mbak. Ya. Ya, kalau aku melihatnya sih memang harusnya kemudian pemerintah kemudian juga memberikan hak dasar terhadap rakyat, ya, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan. Terutamanya kemudian dengan tidak menambah penguasaan lahan secara besar-besaran atau menghentikan monopoli tanah dan mengembalikan tanah kepada rakyat. Nah, mungkin itu dan kalau dibilang bagaimana cara satu-satunya untuk berjuang ya memang bagaimana kemudian kita memperluas, memperkuat, dan memperbesar organisasi masa demokratik yang bisa memperjuangkan hak-hak kita. Nah, karena kita nggak bisa kemudian menitipkan perjuangan atau kemudian mengharapkan orang lain untuk memperjuangkan atau mengharapkan pemerintah dengan memberikan secara cuma-cuma hak-hak kita, itu tidak akan bisa. Kecuali kemudian kita memperjuangkan itu. Dan itu memang tidak ada pilihan lain. Apakah aman atau tidak, jelas tidak aman. Karena memang kebijakan tidak berpihak di kita. Satu-satunya cara ya memang kemudian kita harus coba untuk menyatukan diri itu tadi. Tidak hanya lokal ya, nasional bahkan di Indonesia. Dalam konteks itu Mbak, dalam konteks apa, akan adanya program cetak sawah 300 ribu hektare di Pulang Pisau itu? Ya, makanya itu dengan, kalau untuk cetak sawah itu kan kalau kita melihat apakah kemudian itu menjadi keinginan masa kan gitu, keinginan rakyat seperti itu. Apakah kemudian pemerintah tidak bisa melihat kembali, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ryo, kesalahan tempoh dulu masalah PLG seperti itu. Apakah akan mengulang kembali? Karena kalau kemudian ini mengulang kembali ya asap akan semakin parah, karena perampasan lahan akan semakin besar-besaran, dan ya masyarakat akan semakin menderita seperti itu. Itu sih kalau, makanya aku juga menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kemudian kita menyatukan diri gitu ya. Karena ini meskipun ini tidak hanya... Harus ada komitmen bersama gitu ya Mbak? Iya, karena berapa persen kemudian yang bisa terorganisir seperti itu. Berapa persen yang belum, masih sangat banyak yang belum. Bagaimana kemudian kita bisa coba untuk menjelaskan mereka apa yang terjadi di sini. Kenapa kemudian kita menolak untuk adanya monopoli. Karena itu bukan solusi gitu. Kalau dibilang cetak sawah itu adalah solusi. Kalau kemudian cetak sawah itu dikatakan adalah sebagai solusi, menurutku itu akan justru menambah berita rakyat gitu ya. Menambah beban berita rakyat. Mungkin di situ sih. Berita rakyat juga beban ekologinya ya Mbak. Oke. Ya otomatis. Sebelum kita tutup, teman-teman panelis mungkin dari Bang Ari bisa aku berikan waktu tiga menit untuk berikan closing statement dan juga rekomendasi terkait dengan review dinamika perjuangan pemenuhan hak dari pejuang lingkungan dan juga gambaran demokrasi di Kalimantan Tengah. Closing statement dan juga rekomendasi. Silakan Bang Ari. Ya saya kira tantangan untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi dan hak-hak aksasi manusia di Kalimantan Tengah ini masih akan mengalami proses perjuangan yang panjang. Karena tadi aktor-aktornya memang tidak berubah ya. Maksudnya aktornya tidak berubah, tapi basis sosial dan relasi-relasi sosial politik itu itu masih dikuasai oleh oligarki-oligarki yang mereka sudah menanamkan instrumen-instrumen mereka, instrumen hukum, modernis, bahkan di level-level budaya juga mereka mempengaruhi termasuk bagaimana mereka menggunakan masyarakat sipil dan juga media sebenarnya di Kalimantan Tengah ini untuk membungkam protes-protes atau perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk masyarakat adat. Nah yang memang harus kita lakukan adalah terus berkonsolidasi membangun jaringan juga bahwa sesungguhnya para patron lain ini termasuk juga oligarki ini juga mereka membangun jaringan. Nah bagaimana konsolidasi yang dilakukan ini di Kalimantan Tengah ini menjadi sangat penting. Tidak lagi berjuang berdasarkan sektor-sektor, tapi kita bisa berkonsolidasi dalam satu gerakan yang lebih besar sesungguhnya untuk melawan para oligarki ini. Dan pesan saya sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat persoalan-persoalan ini secara lokalistik karena patron klien itu juga dia akan berhubungan dengan aktor-aktor nasional dan aktor global. Nah ini juga dalam proses perjuangannya kita juga harus mencari titik-titik lemah mereka dan bagaimana kita bisa menargetkan titik-titik itu untuk perjuangan kita sama-sama. Itu saya kira. Terima kasih Mbak Bang Ari. Oke, ke Mbak Kartik aja langsung Mbak. Silahkan Mbak. Rekomendasi dan juga closing statement. Mungkin kalau rekomendasi itu ada, apa, hanya ada dua kemudian. Ya kita meminta untuk diberikan hadasan rakyat ya, sesuai dengan yang tercantai dalam konstitusi. Kemudian bangun perkuat perluas organisasi dan gerakan masa demokratis di seluruh sektor, baik buruh, tani, pemuda, mahasiswa, dan perempuan, sebagai alat perjuangan yang utama untuk mendapatkan hak dasarnya. Baik di tingkatan lokal maupun nasional dan internasional. Nah, karena kalau pandanganku kemudian rakyat harus terus meningkatkan usahanya untuk belajar, berorganisasi, dan berjuang sebagai jaminan utama mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena saya yakin ketika kemudian kita bisa menyatukan diri, itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa memenangkan tuntutan kita persoalan asap, itu juga karena kita bersatu. Bagaimana kemudian tentang peladang yang dibebaskan di Sintang, itu juga karena perjuangan masa. Dan bagaimana kemudian Ketua Spasi bisa kembali bekerja, itu juga karena di PHK itu juga kemudian adalah kekuatan masa di situ. Mungkin itu. Silahkan. Makasih Mbak Kartika. Mas Andreas, silahkan Mas. Saya membaca puisi saja ya, boleh? Oh ya boleh, boleh banget. Ini puisi dari Solo. Orang penyair namanya Puisi Tuko. Sampai sekarang dia tidak diketahui keberadaannya. Keberadaannya. Judulnya Peringatan. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri. Kita harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. maka hanya ada satu kata. Lawan. Oke, makasih Mas Andreas. Mungkin ada pesan-pesannya Mas dari puisi itu kira-kira mau menyampaikan apa sih Mas? Lawan saja. Lawan ya. Kayaknya kata terakhir itu sudah jelas banget. Oke. Makasih untuk semua panelis untuk hari ini. Saya minta teman-teman host mungkin bisa mengaktifkan videonya teman-teman peserta. Sudah ada sekitar 43 orang nih. Tetap bertahan dari awal sampai akhir ini. Mungkin bisa diaktifin dulu hostnya supaya kita mau foto bersama. Ada. Silahkan. Mohon maaf sambil mengaktifkan video dan juga audionya boleh teman-teman peserta. Saya sambil kasih pengumuman nih. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab semua. Tadi aku lihat ada soal masyarakat adat, ada soal kebakaran hutan dan lahan. Dan banyak sekali ini nanti akan dijawab di seri-seri berikutnya dengan tema, spesifikasi temanya masing-masing. Nah jadi hari Kamis nanti di tanggal 4 di jam yang sama, jam 11 sampai jam 1 juga, nanti akan ada Pak Marko Mahin, antropolog Dayak, dan juga ada Profesor Kurnia Warman, Guru Besar dan Akademisi Pakar Hukum dan juga Agraria dari Universitas Andalas. Dan juga ada Mbak Rahmama Meri dari YLBHI, Polisi Indonesia Bersih juga. Itu akan membahas peranan hukum adat dalam penerapan UPA 1960 di Kalimantan Tengah dalam kaitannya menyongsong era Omnibus Law. Oke. Jadi nanti soal masyarakat adat dan lainnya, itu bisa kita bahas habis tuntas di hari Kamis, tanggal 4 Juni. Jadi teman-teman yang udah mendaftar, teman-teman ini bisa bergabung semua. Oke, itu ada Bang Joko, ada, wah ini dari Kepulauan Riau juga ada, ada Bang Budi Baskoro, pertemuan Pompas.com di Ketua Waringin Barat. Sama siang semuanya. Sama siang semuanya. Semakin mudah tuh Ada empat puluhan orang Kita screenshot Rame-rame Ada Mbak Dita Wisnu Tetangga di sebelah ini Dari Kepulauan Riau Dari Papua Dari Jambi Ada dari Jakarta Ada Bang Sandy Christianto Dari Burnu Institute Ada dari Universitas Palangkaraya Oke Bisa Gimana nih Mau melambaikan tangan Atau mau Mau ekspresi masing-masing Gaya bebas lah ya Gaya bebas ya Satu, dua, tiga Oke silahkan di screenshot Teman-teman Oke selamat siang semuanya Makasih banyak Udah ikut webinar series Jangan lupa kita masih ada Tiga tema lagi Tanggal empat Tanggal enam Dan tanggal delapan Jadi tetap bersama Sampai jumpa Lain waktu Tanggal empat Sampai jumpa tanggal empat Ya Tadah semua Makasih Terima kasih Makasih 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 semua Terima kasih Terima kasih Jaga kesehatan semua Salam COVID Salam COVID Bang Andreas Siap Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Ya Makasih Makasih Boleh keluar enggak? Bang 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 Bisa keluar enggak? Di rumah bro Hah? Di rumah aja Masih di kantor ini Oh Masih di kantor nih Di rumah ini Nice Mantap Kau ya Sehat selalu Oke mantap Salam COVID Ya Masih di kantor Masih di kantor Masih di kantor Masih di kantor Terima kasih. Terima kasih.